Pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawad di Soekarno Putri di hari ulang tahun ke-50 menyeratkan sejumlah sinyal pilpres, antara lain Mega yang menyeroti parpel yang seperti tak punya kader dengan mendompleng kader PDI Perjuangan. Diikuti pernyataan Presiden Jokowi Dodo soal PDI Perjuangan akan mencalonkan sosok kader sebagai capres. Lalu untuk siapa sinyal-sinyal itu? Selengkapnya dalam ulasan istana bersama jurnalis Kompasivi Friska Klarissa. Hujur ya orang berpolitik sekarang ya. Jangan ada niru ini. Emangnya enggak punya kader sendiri? Dompeleng-dompeleng. Calonnya adalah dari kader sendiri. Bumega dalam memutuskan betul-betul sangat hati-hati. Tidak kursa-kursu seperti yang lain-lainnya. Di tengah hangatnya momentum pencapresan, ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam hut ke-50 PDIP yang juga dihadiri Jokowi menyebut lucu orang berpolitik sekarang. Memangnya enggak punya kader sendiri. Presiden Jokowi pun menyambut pernyataan itu dan menyebut capres PDIP dari kadernya. Mega tak gerasa gusuh memutuskan seperti yang lain. Kepada siapa pernyataan-pernyataan itu ditujukan? Lengkap di dalam pulasan istana bersama saya, Friska Klarissa. Dalam hut ke-50 PDIP, Megawati menegaskan capres PDI Perjuangan jadi hak penuhnya sebagai ketua umum. Mega juga menyinggung parpol yang tak mengusung kader sendiri sebagai capres, bahkan mendompeleng sosok yang bukan kader partai maju di Pilpres 2024. Aku bilang mau mbak Bu Ano, Mas Nana, lucu ya orang berpolitik sekarang ya. Jangan deh niruin. Loh kok kayak gitu ya? Gimana sih maunya? Emangnya enggak punya kader sendiri? Yang keras dong! Iya, dompleng-dompleng. Secara lebih terang, Presiden Jokowi pun memastikan bakal kandidat presiden dari PDIP berasal dari parpol dan Mega memutuskan hati-hati tak seperti yang lain. Tadi Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri menyampaikan bahwa calonnya adalah dari kader sendiri. Bu Mega dalam memutuskan itu betul-betul sangat hati-hati. Betul-betul tenang dan tidak gerusa-gerusu seperti yang lain-lainnya. Soal Ketua Umum PDIP yang menyinggung parpol mencapreskan sosok non-kadar, Nasda menganggap hal itu untuk arahan internal PDIP. Namun Nasda menyebut selalu memberi kesempatan tokoh kader maupun tidak maju berkontestasi. Jadi anak bangsa itu diberi kesempatan semua yang memang punya komitmen, punya kompetensi dan layak untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi tidak hanya terpaku kepada kader. Apa yang disampaikan oleh Ibu Mega kan terkait di internalnya saja. Jadi enggak ada masalah. Sementara pasca Pidato Mega, Partai Solidaritas Indonesia menilai sentilan Megawati ditujukan untuk PSI. Partai Solidaritas Indonesia pun meminta maaf kepada Ketua Umum PDIP karena sebelumnya deklarasi mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang notabene kader PDI perjuangan sebagai capres 2024. Kami paham bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dalam pidato di acara HUD ke-50 PDIP ditujukan kepada PSI. Untuk itu dalam kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, PSI meminta maaf kepada Ibu Mega. Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto menyebut pidato Megawati dalam HUD ke-50 PDIP bukan untuk mengkritik partai lain. Namun PDIP membenarkan keberatan terhadap PSI yang tak meminta izin saat mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres. PDIP menegaskan punya kedaulatan dan mekanisme sendiri memilih dan mengusung capresnya. Siapa yang ditutup juga tidak tahu. Tidak ada. Yang disangkakan. Yang disoal oleh PDI Perjuangan adalah kalau urusannya dengan PSI waktu itu. Kalau mau mendeklarasikan yang beruntung. Dan kita lakukan. Soalnya tidak ada. Pengamat politik menilai ragam sinyal dan pernyataan Megawati di HUD PDIP menegaskan Ketua Umum PDI Perjuangan tak ingin dicampur di pihak manapun dalam urusan capres meskipun kemungkinan besar sosok yang dipilih benar-benar telah dikantongi Megawati. Penegasan. I am the boss. The only boss. Baik itu ditungkapkan baik kepada kadernya atau kepada capres yang sudah pasti kan ada di situ gitu ya. Kontak orang berspekulasi itu Bapuan ataupun Mas Ganjaran misalnya. Dan kita mungkin itu di hadapan Pak Jokowi juga. Urusan capres itu mandatnya tunggal dari Kongres hanya melalui Ketua Umum. Kini tinggal menunggu waktu yang tepat dan keputusan bulan Ketua Umum PDI Perjuangan untuk mengumumkan kehalayak sosok pilihan yang akan diusung partai berlambang banteng itu maju ke kontestasi pemilih presiden nanti. Menarik mencermati. Manuver tiap parpol menyiapkan diri jelang kontestasi. Namun yang jelas, tensi dan kondusifnya situasi jelang pesta demokrasi harus pintar-pintar dijaga sambil mematangkan strategi. Rizka Klarissa, Johan Bagja, Kompas TV, Jakarta.